Pemirsa guna mendukung pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro, tadi siang Polres Blitar Kota melakukan monitoring dan asistensi ke Desa Langon, Kecematan Ponggo bersama jajaran pejabat Pemka Blitar. Hal ini dilakukan untuk memastikan PPKM Mikro di Desa Langon berjalan optimal dalam upaya pengendalian pandemi COVID-19 pada tingkat bawah. Kepada tim monitoring dan asistensi, Kepala Desa Langon menyampaikan Desa Langon sejak beberapa bulan lalu dalam kondisi zona hijau. Hal ini tidak lepas daripada peran semua pihak seperti kepolisian, TNI, perangkat desa, dan para kader serta tokoh masyarakat. Jadi pos mikronya 6 pos, jadi berhenti, jadi masih-masih ada posnya, dan masih-masih juga ada relawan yang ada di sana. Di masing-masing pos ini juga ada beberapa kegiatan, dan kita awali sejak dulu PSDB, akan benar di waktu PSDB. Waka Blitar Kota Kompol Pratolo Saktiawan mengapresiasi kerja keras Kepala Desa Langon bersama stakeholder untuk mengedukasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan COVID-19. Pihaknya berharap kategori zona hijau harus tetap dipertahankan. Di Desa Langon ini semuanya zona hijau. Koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama yang ada di Desa Langon patut menjadi contoh. Alhamdulillah semuanya zona hijau, dan akan kita pertahankan. Kita berikan semangat, kita berikan teknis-teknis dalam rangka mempertahankan COVID-19. Untuk membantu agar pelaksanaan PPKM berbasis mikro berjalan lebih maksimal, Kepolisian dan PMK Blitar memberikan bantuan kepada perangkat desa, kader, atau relawan, serta pihak lain yang terlibat dalam PPKM mikro. Dari Blitar, Mohd Asrofi melaporkan.